Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kita di Zulmi channel sahabat Zulmi channel gimana kabarnya saya harap semoga baik saja dilancarkan segala urusannya dimudahkan beskini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa baik di video kali ini kita akan mencoba seri pengetahuan lagi dan konten kita kali ini kita akan mencoba belajar kembali yaitunya tentang Corel Draw ya bagaimana sih caranya kita membuat gambar atau logo gulir padi seperti ini ya seperti yang ada di layar kaca sebuah sahabat semua ya menggunakan Corel Draw tentunya nah pada trik ini kita akan menggunakan fitur yang namanya blend ya kita mengulas tentang fitur yang namanya blend Oke sebelum menyaksikan videonya pastikan terlebih dahulu sobat-sobat semua kontribusinya dengan cara tekan tombol subscribe lalu like comment dan share agar video ini bermanfaat untuk dia manjar yang bagi kita semua Oke kita masuk ke dalam tutorialnya ini adalah lembaran pekerjaan saya sebelumnya sudah membuat efek bulir padi seperti ini bulir padi ya kita hapus aja ini ya kemudian kita buka lembaran baru lembaran pekerjaan kita seperti ini ya kemudian kita buat backgroundnya berwarna hitam ya bebas ya jadi teman menggunakan background warna lain putih dan warna lain juga boleh sih agar lebih kelihatan jelas makanya kita buat warna hitam begitu ya Oke yang pertama kita kita buat gambar daunnya ya gambar daunnya kita menggunakan fitur atau membuat objek bundaran atau bulat ya seperti ini ya elif tool ini ya Oke kita tekan ctrl atau kontrol lalu tahan lalu share kita tekan diameter bulatannya sama sisi ya Oke seperti ini kemudian kita copy paste ctrl c lalu paste ctrl v ya kemudian kita tarik tekan ctrl agar mirrornya sama atau posisinya sama ya sama datarnya oke oke takkan seperti itu kemudian kita blok dua ini ya kemudian lalu sahabat semua tekan intersek ya kemudian hapus bundaran yang kita buat tadi akan menjadi seperti ini jadi fungsi daripada fitur intersek itu itu adalah untuk memisahkan dan membuat objek baru antara objek satu dan objek dua sehingga jadi objek yang ketiga seperti itu jadinya seperti ini kemudian kita posisikan kemudian kita kita rotate ya kita rotate katakan disini mungkin kita buat 40% ya Oke kata-kata seperti itu kemudian kita copy paste klik kanan ctrl c lalu ctrl v untuk pastikan kemudian sahabat semua perhatikan kursor saya kita buat horizontal ya mirrornya horizontal berubah seperti itu kemudian tekan ctrl nah jadi untuk ctrl ini adalah untuk menahan dan mengunci agar posisinya tidak lari dari posisi yang semula begitu ya ctrl lalu seret kemudian kita posisikan sesuai dengan posisi betul-betul seperti ini ya kemudian di blok setelah di blok seperti ini teman-teman silahkan di combine antara dua objek objek ini ya objek satu objek dua di combine ya dengan cara di blok dua-duanya kemudian di combine ya oke perhatikan kursor saya setelah di combine nanti akan tergabung antara objek satu dan objek dua ini lalu kita warnai saja ya kita warnai saja kita kita taruh di atas eh apa namanya ini objek kemudian yang warna hitam ini kemudian kita kasih warna warna kita buat gradasi ke emas-emasan gitu ya karena begini Oke kemudian kita rubah warna kuning orange kemudian kita tambah warna satu lagi mungkin di sini disini warna kuning ya Nah silahkan setting warnanya ya sehingga menjadi warna sedikit keemasan begitu ya sedikit keemasan Oke Oke katakanlah begitu ya katakanlah begitu kemudian kita kecilkan lagi kemudian langkah yang ketiga kita buat objek bundaran lagi atau objek bulatan lagi seperti yang kita buat di awal tadi seperti ini jangan lupa tekan CTRL berbarengan kemudian lalu lepas kemudian akan muncul interaksi seperti ini ya adekan muncul fitur baru di atas ini semua silahkan pilih art ya karena disini ada tiga ya ada elif kemudian ada V ada art sahabat semua silahkan pilih art kemudian nanti akan menjadi bulatan terpotong seperti ini kemudian kita posisikan ya menggunakan save tool kita tarik seperti ini kalau seandainya rasanya sudah cukup oke kita lepas lalu kita reposisikan ke dalam background yang warna hitam ini kita ubah warnanya menjadi warna putih ya menjadi warna putih Oke seperti itu kemudian kita posisikan ke sini ya sekiranya kira-kira sebesar apa gitu ya Oke kira-kira seperti itu kecilkan lagi Oke sebelum kita melengkungkan menjadi eh gulir padi ya pastikan ini mirrornya diposisikan di titik bawah ya yang ini ya coba kita taruh disini mirror yang ini kita klik satu kali lagi sehingga berubah menjadi ini kemudian kita posisikan mirrornya di sudut kanan bawah sehingga kita mudah dalam memposisikannya nanti oke kemudian yang kedua ini eh lain artnya kita kecilkan saja kita buat kita buat hair line ya sehingga eh tidak kelihatan nantinya lain artnya Oke kemudian yang kedua setelah ini kita kecilkan kemudian kecilkan juga Oke kalau kita rasa sudah cukup kemudian kita copy paste ya copy paste CTRLC CTRLC lalu CTRLV Oke kemudian kita seret ke bawah ya kemudian kita besarkan sedikit karena nanti efeknya di sini besar lalu kecil ke atas ya besar dari besar lalu kecil ke atas tak kebesarkan sedikit dari objek pertamanya kemudian kita posisikan kemudian kita tarik ke bawah ya dengan cara CTRL tahan seret ke bawah oke setelah itu kita baru kita fungsi kan menggunakan fitur yang namanya fitur blend ya karena di sini ada banyak-banyak sekali fitur ya ada drop sedow ada kontur ada blend ya pada seperti kali ini kita menggunakan fitur blend setelah itu silakan eh teman-teman semua tarik dari eh objek yang yang pertama objek yang kedua sampai objek yang pertama tadi nah seperti itu tarik seret lalu lepas ya kemudian untuk bulirnya teman-teman bisa atur sendiri ini 20 mungkin bisa sedikitkan lagi Oke kita buat mungkin 12 disini atau 12 ya Oke setelah itu teman-teman kita geser sedikit kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan pilih perhatikan kursor saya part properties ya lalu pilih new part ya new part yang ini lalu akan muncul panah seperti ini lalu klikkan panahnya di garis yang kita buat tadi garis warna putih ini Oke akan muncul seperti itu kemudian yang kedua langkah yang kedua yang selanjutnya kita pilih atau teman-teman pilih ke bagian more blend option ya bagian ini teman-teman silakan centang blend along full part ya kemudian yang kedua ini centang juga rotate all object nah seperti itu atau mungkin kalau saya nanya tidak berubah karena kadang-kadang berbeda eh laptop atau berbeda versi di Corel itu kadang-kadang berbeda musik dari berat fiturnya itu maksudnya ya atau kita hilangkan saja centang rotate all object ini sehingga menjadi seperti ini kemudian langkah selanjutnya silakan teman-teman posisikan saja ya posisikan ini di rotate saja diputar saja karena objek selanjutnya itu akan ngikut seperti itu Oke kemudian di bagian ini kita rotate juga karena objek-objek yang kita buat tadi fokusnya ke objek yang kita buat ya objek ini sama objek ini nah ini karena di tengah-tengah jenting kita buat di sini kita centang yang tadi namanya rotate all object ya Nah itu ya jadi kemudian kita putarkan lagi sehingga posisinya sama ya posisi bulir padi yang selanjutnya itu sama Oke kalau kita kita rasa sudah cukup mungkin bulir padinya terlalu jarang kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi sehingga kelihatan banyak seperti ini tambahkan lagi Oke Nah kalau kita rasa sudah cukup seperti ini Oke kemudian kita break ya kita break karena di sini ada posisi fitur posisi objek yang pertama tadi tidak sejajar dengan posisi yang ini karena kalau kita putar seperti ini nanti objek selanjutnya itu akan ikut juga harus kita break terlebih dahulu seperti ini klik kanan ya atau mungkin teman-teman semua masuk ke dalam tempatnya seperti ini lalu tekan CTRL K Oke akan terpisah dengan sendirinya kemudian baru teman-teman posisikan ya objek yang tadi Oke karena tidak ikut lagi Oke nah sekarang sudah jadi bulir padi yang pertama ya kita akan buat atau gandakan bulir padinya nah seperti ini dengan cara ini di grup dulu ya atau di blok terlebih dahulu lalu setelah terblok seperti ini klik kanan lalu pilih grup objek ya grup objek ini maksudnya objek yang banyak ini menjadi satu gitu ya menjadi satu Nah jadi untuk yang selanjutnya kita copy paste saja yang cara menggandakan ya CTRL C CTRL V kemudian teman-teman jangan lupa mirror horizontalnya ya seperti itu kemudian tekan CTRL lalu seret ya samping seret ke sini oke nah sekarang sudah jadi ya Nah ini bulur padinya sudah jadi teman-teman semua ya oke nah tinggal dibesarkan saja Nah begitu teman-teman yang akan membuat logo yang menggunakan bulir padi seperti ini sebagai variasinya mungkin bisa rekomendasi gambar bulir padi ini kemudian nanti disilakan letakkan saja bacaan-bacaan dan tulisan-tulisan di sini oke sahabat semua mungkin itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati